Halo, good morning everyone Well, pagi ini gue mau sambil skincare-an dan minum teh Alhamdulillah, jadi mumpung masih pagi, mumpung kondisi gue juga ini udah sadar ya mungkin kalau misalkan kalian lihat di video gue pada saat gue make up-an terus gue lagi sakit, kalian bisa lihat ya kondisi gue, uh payah banget gitu ya teman-teman mudah-mudahan sih, sekarang udah lebih oke ya kalau menurut pendapat gue ya, karena kemarin tuh bener-bener kayak dari gue yang ya kalau menurut pendapat gue ya, baik-baik aja tuh kayak langsung ngedrop banget gitu, jadi bener-bener kepayahan walaupun gue sudah merasakan agak lumayan sedikit-sedikit kambuh tuh dari semenjak tiga bulan terakhir ini semenjak gue vaksin booster nah, kalau dari situ emang gak langsung yang ngedrop banget, cuman ya gue mulai merasakan aduh ini tangan gue sakit lagi kaki gue sakit lagi gitu ya, nampak kemarin tuh bener-bener ngedrop banget kondisi gue jadi kayak bener-bener sih gue yang payah banget ngomong juga lemas ya kan terus pada saat gue island ngamuk ya karena denger si okat ada anjing kecil itu digigit biasanya kalau anjing kecil udah gue pegang yang gedenya itu kadang ngiri gitu loh jadi suka digangguin oke ya jadi intinya kondisinya tuh kemarin payah kan dan sekarang udah minum obat udah mulai balik ke steroid lagi jadi gue mulai terapi obat lagi sekarang ini udah agak baik alhamdulillah cuma kemarin kayaknya kayak ada shock juga lambungnya temen-temen gue kayak diare itu wah payah banget lah pokoknya intinya beneran sekarang udah agak baik nih makan udah agak masuk udah mau makan gitu intinya udah membaik lah ya terus selama gue membaik ini gue pengen juga sharing sesuatu yang baik buat kalian pastinya ya temen-temen seperti kalian tau mungkin gak tau setelah video ini atau sebelum video ini kalian sudah nonton tentang gimana caranya untuk merawat kulit wajah setelah treatment atau apa namanya facial alhamdulillah terus setelah kalian intinya setelah kalian melakukan sesuatu pada wajah kalian gitu ya itu udah gue sharing nah sekarang yang mau gue sharing adalah gimana caranya mengatasi yang namanya purging gimana caranya mengatasi yang namanya beruntusan atau apapun itu kondisi wajah kalian setelah kalian merasakan wajahnya itu baik-baik aja tapi kok jadi tidak baik-baik aja kalian bisa lihat kondisi wajah gue saat ini ya sebelum treatment itu wajah gue bener-bener hancur seancur-hancurnya dan gue pake kemarin Larose Posay ya kalian tau banget gue pake yang Hilubi 5 nya ini yang kecilnya apa namanya sampel gitu jadi pada saat gue beli produknya itu dapet banyak banget sampelnya dan sampai udah dipake sebulan aja gak habis ya teman-teman nah terus kemudian apa yang gue notice apa yang gue sadari adalah setelah gue nonton channelnya Dr. Richard Lee ya itu gue baru kayak ya gue relate sih sama apa yang beliau bahas gitu ya jadi gue itu kalau setiap ya kalau ini yang gue hadapi atau yang gue biasanya lakukan adalah gue meminimalisir penggunaan skincare itu yang selalu gue lakukan nah tapi apa yang gue dapet dari Dr. Richard Lee sekarang gue mau pake ini deh teman-teman perfect hydrating treatment essence yang ini jadi sambil gue kasih tau sambil gue skincare-an nah yang gue notice dari apa yang Dr. Richard Lee sampaikan ya ini gue relate aja jadi gue kayak maksudnya nyambung ke pembahasan dari Dr. Richard Lee tentang gimana cara menghadapi atau apa namanya menanggulangi pokoknya videonya masih baru-baru kok runtusan sama porging ya gimana caranya gitu kan nah pake basic skincare kalau gue ya teman-teman either toner toner dan nostrilizer ya itu yang gue bahas setelah kemarin gue treatment tapi kalau menurut pendapat gue ya teman-teman gue juga kadang kalau kalian mungkin sering dan rajin nonton video gue pasti gue pernah kasih tau ke kalian kalau gue gak pake apa-apa sama sekali gitu ya karena gue berpikiran gue pengen bikin kulit wajah gue ini rehat dulu gitu loh istirahat terhadap semua produk kandungan apapun dari skincare kecuali gue cuci muka dan ngebersihin muka jadi produk yang sangat amat penting kalau pendapat gue dalam kondisi kulit wajah gue purging atau apapun itu ya adalah cleansing balm atau cleansing oil kalau saat ini gue lagi jagoin banget yang dari suai murah kalian tau banget lah ya nih ya gue sampe punya yang ini sampel ini banyak banget ya ini gak habis-habis ini bisa sampe 2 minggu ya kalau gue pake ya teman-teman apalagi kalau gue melakukan yang namanya yaitu rehat sejenak untuk kulit wajah gue ini bisa sebulan ya kalau gue pake dengan full face makeup gue masih bisa pake 2 mingguan nah terus udah gitu teman-teman gue pake cleansing balm jadi pilihannya antara 2 cleansing oil atau cleansing balm itu udah cukup banget ya ini yang dari rose all day yang gue punya terus kemudian setelah itu pake sabun nah yang lagi cocok sangat amat cocok ya kalau menurut pendapat gue di akhir-akhir ini yang enak banget enak banget dia lebih ke apa ya gentle terus kayak balancing mixing kandungan minyak yang ada di atas kulit wajah gue karena untuk saat ini kulit wajah gue kan parameter itu ini ya setiap kali gue ngebahas parameter ini parameter ini center wajah gue jadi center wajah gue ini berminyak ya teman-teman ini segini berminyak dan parameter wajah gue ini kering nah pada saat mempunyai kulit wajah yang berbeda-beda ya teman-teman enggak satu lah gitu ya karena kombinasi itu agak sulit untuk memilih skincare atau agak sulit untuk memperlakukan sebagaimana mestinya kulit gue gitu ya jadi gue dapet sabun itu dari Kiara Lesuara jadi gue relate banget kalau dengan kondisi kulit wajahnya Kiara kenapa? karena dia juga bercerawat juga gitu ya cuman dia juga kayak ada apa ya lebih sensitif gitu loh kulitnya ada apa ya eczema gitu kulitnya ya jadi kalau di kulit wajah gue memang gak ada tuh ya cuman kulit gue juga kadang gimana ya istilahnya ya walaupun mungkin kalian sering melihat kulit wajah gue di saat gue menggunakan skincare yang ini itu gitu ya gue kan emang sering banget apa namanya review ya review produk gitu kan tapi kalau kalau udah emang gue ada produk yang istilahnya menurut pendapat kulit gue gak cocok itu udah udah langsung yang ngamuk gitu gue tau kalau gue tidak cocok terhadap satu produk gitu ya teman-teman ya nah itu ini buktinya kalian bisa lihat ya kulit wajah gue tuh ini udah bersih ya cuman bekasnya itu memang kalau gue dalam kondisi yang ngamuk-ngamuk kayak kemarin itu emang sedikit agak lama nah ini kondisi wajahnya jadi poinnya adalah yang mau gue sampein ini dari tadi panjang banget ya teman-teman poinnya yang mau gue sampein ke kalian adalah kalau kalian menemukan wajah kalian beruntusan purging apapun itulah bahasanya yang menurut kalian atau bahasa yang gampangnya itu tiba-tiba kulit wajah kalian memerah iritasi segala macem keluar jerawat stop semuanya coba yang benar-benar mendasar dulu pakai sabun mukanya doang dulu terus kalau misalnya pertanyaan sunblocknya gimana kalau sunblock wajib jadi tiga yang benar-benar sangat amat mendasar dalam merawat kulit wajah kalian kalau kalian menemukan purging beruntusan atau apapun cleansing oil atau cleansing balm face wash dan sunblock untuk pagi hari itu wajib untuk sabunnya dari tadi kalau gue belum sebutin namanya dufaderm jadi gue tahu dufaderm itu dari Chiara Leswara makanya tadi gue bahas tentang gue kalau kulit itu relate banget sama Chiara Leswara dan benar-benar cocok banget dan sekarang gue lagi mau pakai ini dari Avene Gimananya Avene ini bacanya Cicalfit jadi kemarin itu yang dari Larose Posee juga dia punya jadi ada yang Lipicar Bomb ini anti-iritasi ini enak banget jadi gue saranin kalau misalkan kalian memang punya wajah yang iritasi segala macem bermasalah pakai basic skincare moisturizer-nya yang Larose Posee yang ini Lipicar Bomb ini bagus banget sumpah bagus banget kalau misalkan kalian memang terpaksa pada saat iritasi harus menggunakan apa namanya makeup pakai yang dari Larose Posee atau dari yang Avene ini yang Cicalfet Larose Posee juga punya yang ini yang Cicalfet ini dia punya Cica aduh udah abis teman-teman namanya apa ya Cica apa ya gue gak punya gue gak beli soalnya nah makanya dari Larose Posee itu lebih mahal nah kalau yang dari Avene ini lebih mulai ini gue beli sekitar 200 sekian 300 kalau yang dari Larose Posee itu mahal ya jadi gue beli yang ini Avene kalau misalkan kalian bingung gue kasih tau segitu dulu cukup ya teman-teman jadi yang bener-bener skincare mendasar adalah cleansing oil cleansing balm sabun muka sama sunblock ya itu dulu segitu dulu update-nya oke teman-teman maaf kalau misalkan kalian gak melihat gue ngapa-ngapain gue cuma pakai yang dari Avoskin ini ya dan kalau misalkan kalian penasaran nextnya setelah video ini gue ngapain kalian nonton lagi video yang selanjutnya oke jadi mudah-mudahan bermanfaat dan cobain deh apa yang gue bilang teman-teman itu bener-bener sangat amat terbukti dan bermanfaat banget jadi mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kalian dan mudah-mudahan kalian suka jangan lupa untuk di-like video ini subscribe ke channel-nya aktifin notification bell-nya supaya kalau setiap kali gue upload kalian bisa nonton dan jangan lupa untuk di-share ke semua platform sosial media yang kalian punya jangan lupa untuk komen untuk semua kritik dan masukan yang membangun sampai ketemu lagi di video gue yang lainnya bye-bye bye-bye Terima kasih.